Halo guys selamat datang di channel ini di video kali ini saya mungkin akan enggak tahu ya bisa kebagi beberapa atau saya bikin satu yang agak panjang Oke jadi intinya di game ini adalah mungkin seperti short fight ya eh torongan pedang jadi ini udah ada data datastor nya juga ya udah data star jadi ada leaderboard nya juga jadi kita akan bikin dari awal map nya kita bikin ulang map nya mungkin yang enggak sama enggak apa-apa Oke bikin map nya abis tuh kita bikin nanti ini ada leaderboard ya jadi set kali guna demikian bisa bisa ganti ini kan saya level jadi ada experience juga guna berapa kali nah nanti abon yang satu player itu dapet berapa Rxp nanti kalau dia dulu habisnya bisa naik nanti mungkin kita bisa ganti menjadi kill saja kali ya kills nanti kalau cash itu mungkin nanti kedepannya bisa buat beli barang lagi apa buat beli atau satu senjata lagi atau apa gitu ya tapi saat ini sebelum saya buat karena memang tadi lagi cuma buat ya coba buat iseng aja maksudnya bagus enggak terus yang pasti disini ada multiple spotnya jadi spotnya nggak bisa bisa tempat yang sama kadang sini kadang sini dan sini gitu ya kita buat 4 phone kita buat 4 phone ya kita kalau yang berbeda aja Oke ada apa lagi ya di sini Oke jadi ini kan udah cepet jadi kalau kita kesini dia seperti sini ada speedpad jadi ini sama lompatnya bisa tinggi sama saya buat disini juga juga dia bisa 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 multiple jam ya bisa 123 sudah kita bisa buat beberapa jam pun banyak jam jadi nanti lompat lebih tinggi yang tentu mau dibuat tambah ke atas atau gimana mungkin seperti di yang ada tahu seperti di ninja legend mungkin oke mungkin disini ninja legend bisa seperti itu intinya ini short fight game ini kalau pedangnya segala macam itu dari toolbox saja karena kalau bikin ke pedang atau apapun juga panjang juga jadi intinya kita bakal bikin dari mulai awal nanti bisa bikin leaderboard sama mungkin awal kita bikin map dulu oke kita bikin eh abisnya kita lanjut ke Roblox studionya ya oke guys kita udah buka Roblox studionya ya jadi kita akan bikin yang seperti tadi ya tapi mungkin bentuknya agak berbeda atau nanti leaderboard atau apa yang berbeda ya itu nggak papa kita variasikan saja karena yang tadipun juga belum final sebetulnya jadi intinya kita kita coba kita bikin yang pakai klasik blast blade aja best blade oke oke udah dulu lalu lalu kita awal eh pakai ini enggak apa-apa pakai best sementara nggak apa-apa ya tapi kita bikin empat taruh part disitu oke segede nya kita bisa atur size-nya size-nya anda mau bisa tarik seperti ini bisa pakai skill gitu ya pakai kayak gini eh kok saya lebih suka supaya pasti gede-gede nya ya kita ke namanya propertisnya size-nya kita atur eh kalau yaitu tebal kebawahnya jadi kita atur X-nya mungkin 600 atau kegedean g-400 eh 10-400 Oke kita lihat segede gimana ya dia lumayan itu ya oke kalau udah ini kita harus inget ya diangkat dulu sebesar kita bisa hilangin kita hapus tinggal delete ya jangan di hapus delete hapaskan tinggal pencet ke base plate lalu delete jadi lihat disitu salam ini lihat jangan pasti bagai taman nanti dia cuma kayak hapus nama ini oke jadi gitu lalu di part ini kita ganti nama ini jadi menjadi misalkan eh lantai ya lantai atau apapun lah jadi eh mungkin kita mau seperti tadi temanya temanya kita bikin dia sebagai ada rumputnya gitu oke eh eh apa sebut kita jadi kita materialnya ini pakai pakai grass aja lalu warnanya warna rumput ya eh agak kerana katanya ya segini juga ya segini lah segini oke eh lalu kita bikin eh supaya agak ada audio jatuh pun ini bisa gini doang habis itu kita bikin yang seperti tadi ada kayak tembok tembok kayak gitu ya itu kita bikin manual aja bisa tunjukin bikin manual supaya anda bisa ya coba kreasi sendiri ini kita kasih part lagi eh ini eh gede ini aja Hai ada kalau mau fokus tinggal pencet F ya di partnya supaya di zoom disitu oke ini bisa kita scale ke atas gitu jangan lupa diangkat dulu juga ya gitu ini aja deh habis itu kita udah kayak gini ini habis itu kita duplikat lagi kita eh scale sini ini bagian atasnya nanti anda tahu deh kalau jadi ini part kita buat eh misalkan namanya jadi apa ya di tanah yang di atasnya nih jadi eh apa tadi atasnya kayak di atasnya nama anda bisa nggak bisa ganti bisa enggak lalu ini materialnya diganti ini jadi sama geras juga warnanya ganti yang di bawah anda bisa ganti juga materialnya menjadi yang cocok kalau kayak itu bisa pakai eh eh misalnya juga udah kayak mil ini juga yang penting ini warna tanah aja ya mau karena kayak gini atau kalau mau dua-duanya mau anda sebagai plastik juga bisa sih smooth plastik misalkan nah gantung anda mau desainnya model kayak kartun atau mau kayak enggak kayak asli gitu dan tanahnya kita cari lagi materialnya kita cari yang cocok nah ini ini foil enggak cocok juga biasanya saya pakai bisa pakai sand sand juga punya kayak tanahnya dan musuhnya ada satu yang bisa kayak gini tapi still kita kombinasi ini maksudnya kombinasi kayak gini abis itu kita dupliket ini kita dupliket ke sebelahnya tarik ya ini kita belajar bikin ini juga apa bikin ya model yang SD lah ya Anda kalau di jadi anda kalau ini musti satu-satu kalau enggak misalkan ada duplik apa anda grupnya pesanda scale dua-duanya dia bakal jadi pengecil dua-duanya gitu tuh kalau mau cuman lebih pendek bisa musti satu-satu Oke yang satu gitu habis itu ya satu lagi kita agar bikin dupliket lagi aja ya ininya kita pilih sini habis itu kita agak kita rocat aja supaya ada variasi dikit lah ya kayak gini dikit lah Oke Oke ini lantainya ini kita bakal pilih ya pilih tiga ini besok kita bisa kita klik kanan rambut ini grup ya jadi satu jadi satu model aja Oke ini kita buat taruh dia sebagai pembatasnya pembatasnya Oke makanya kita bisa saatnya pilih pepas Oke begini aja nah ini kan kalau ini seperti ini Anda jadi kayak agaknya yang gini sih ini tapi Anda bisa juga pakai plugin biasanya kalau orang yang builder yang suka bikin ini pasti jadi dia pakai pakai yang ini building to buy 3fx bedanya apa kalau tadi kan itu ada kalau pakai ini biasa ya ini kan dia udah ngaduk sini nih kalau bagian pelagian ini building tuh segitu kita pakai pelagiannya Hai kita bisa ini ya ini movie-nya kita bisa tetap sesuai sumbunya gitu jadi itu pentingnya juga pakai plugin tool itu gitu sebenarnya semoga sedikit ini kita pindah dikit dulu tetap kayaknya oke udah bagus nah udah bagus kita tinggal duplikatin semua sepanjang itu ya ini terserai ini sebuat sebagai tembok pembatas supaya playernya nggak bisa keluar tapi nanti kita bisa pakai invisible wall juga supaya ini kan kalau nanti lompatnya tinggi jadi bisa lompat keluar ya kan kita nggak mau seperti itu oke kita sudah duplicate modelnya kita bisa kasih nama dulu misalkan tembok oke oke kita duplicate kita geser oke duplicate oke nanti yang mungkin nanti saya cepetin ini udah jadi buat wallnya ya oke lalu saya ada pakai ini ya ini kenyata awalnya dulu udah jadi kita coba tes kita kasih buat sementara kasih spon awal udah gitu kasih spon dulu tengah-tengah aja buatannya kita tes aja oke jadi kita tes dulu ya kadang-kadang kita tetap tes kadang misalkan kita cek udah di nge-nge-nge-nge belum atau apa kita tadi bolong nggak jadi kita bisa pindah-pindah sebelum kita ngerjain lebih aja kita harus ringkas oke udah kita sekarang buat mungkin awal kita buat apa ya kita buat lederbot loje kita buat lederbot yang nantinya ini bisa nge-save oke awal kita bikin lederbot juga lederbot yang biasa dulu nanti baru habis bisa nge-save ya kita stopin lagi oke yang ini tembok-temboknya kita jadi satu aja deh supaya nggak kebanyakan gini di workspace bikin bingung kita lagi model kita kasih nama lagi aja tembok nama dia penting juga nih ya lantainya tadi sempat ke kopi berarti kita aku saja cuma butuh satu lantai ya habis itu kita sekarang kita bikin lederbot ya kalau lederbot apa yang enggak tahu yang kayak tadi yang muncul di atas belakangan itu yang ada menunjukkan kalau nanti kita akan bikin kayak kills mungkin sama cash ya atau money atau apa gitu ya kita larisi ini Oke kita pertama bikin di server script service ya kita masukkan script Oke kita script hapus dulu Oke kita ada di dalam server script service kita scriptnya kasih nama aja leader stat supaya nggak bingung soal di dalam satu server script service bisa kita bisa tapi saya pisahin ya scriptnya jangan misalkan nggak digabung semua di satu juga bisa lebih baik kayak gitu supaya nggak panjang banget satu server status scriptnya Oke eh awal kalau kita mau bikin leder stats atau leaderboard gitu ya kita harus ini dulu kita harus mendefinisikan function kalau ada player yang join join atau edit kalau istilahnya di Roblox ya kita game.players.players edit Oke berarti intinya ini kode player yang edit atau join betul kan nambah ada yang gabung di game-nya baru kita fungsi apa konekin sebuah function function Oke kita gini dulu kita ini nanti isinya di sini udah setinya ya jadi harus seperti ini lokal leader stat sama dengan kita bikin instance.new kan dulu mungkin anda kena lihat video saya sebelumnya mengenai instance.new itu yang bikin part ya tapi disini sama instance.new itu bisa bikin semua item atau semua part semua fungsi ini adalah blog jadi kita bikin instead.new itu itu apa kita bikin folder kita bikin folder Oke kita eh abis itu kita folder jatuh taruh dimana jadi kalau disesat harus taruhnya dibawah players lokal oke leader stat.parent kita startnya di dalam player Oh ya tadi ini belum fungsinya jadi kalau di player edit function ini belum gitu saya tahu saya tambahin ini daya ya oke habis itu kita kasih namanya tidak status.name ya seharus ini ya musti sama musti kecil semua kalau enggak enggak berfungsi local name-nya tidak statusnya halnya harus kecil Oke habis itu kita mau apalagi nih kita bikin lokal eh lokal uangnya kita pakai cash aja ya 6 Oke namanya saya kes nanti instance.new setnya nah ini kita kotak dengan folder kalau ini kita integer value integer value kalau yang anda udah belajar integer value adalah angka tapi dia hanya bisa bilangan bulat jadi 123 gitu nggak bisa ada 1,5 atau apa itu nggak bisa itu kalau mau seperti itu pakai number value itu bisa jadi ini pakai integer value cukup kalau buat cashnya cash eh nanti kita ini lagi ketaknya dimana jadi kalau yang ditampilkan di deset itu adalah calcetnya anaknya dari namanya pasti destet jadi kestr jadi harus letaknya di deset oke harus kayak gitu ya jadi yang di dalam deset semua nanti mau anda bisa fungsi kan sampai 45 itu bakal ditampilkan semua asal dia calcnya dari calcnya dari leader stat ini jadi parentnya yang di deset itu bahkan ditampilkan semua di di sebelah kanan tersebut yang leader stat ya Oke jadi habis itu kita cash.name kita namanya cash jadi yang ditampilkan adalah ini bukan yang ini ini nih ya cakap tuh anda ganti sini uang ya nanti yang tampilkan di leader statnya tuh uang namanya tadi sini ke saja habis itu oh ya Anda kalau mau awal mulai mulut apa mau mulai eh cash berapa kalau nggak mau ini apa ya Oke kita gini deh cash.value eh sama dengan 0 jadi awal player mulai itu 0 tapi kalau anda mau masukin dia 100 jadi otomatis lepas mulai udah ada uangnya 100 gitu misalkan dia buat di senjata yang sampai awal dulu atau apa itu biasanya ya ini kita kasih esat nol aja dulu jadi abis itu kita bisa copy sini supaya cepat kita lokal kita kalau ngebunuh player lain kita nanti dapat status skill jadi di tutorial ini juga nanti akan kalau anda ngebunuh player lain anda nilainya naik gitu apa ada poinnya ya naik itulah intinya oke kill eh nih harus kita ganti semua ya ya kita bisa ketika satu-satu atau ekosnya kayak gini aja iya kill value bisa 0 ini kill sementara dua ini sementara kita mau kasih kita Sama kill nah coba kita sementara dua ini aja kita kita ini aja ini sebetulnya direset cuma butuh gini doang jadi anda ingetin aja seperti kayak gini anda catat atau anda coba-coba sedih dulu ya kalau nanti mungkin saya enggak tampilin di deskripsi jadi supaya anda lebih belajar ada atau lebih hati jadi kalau dulu saya pas belajar juga kalau saya cuman copy script segala macem itu ya lupa atau misalkan kok scriptnya agak beda sendirin itu bingung gitu betulnya bisa kayak gini eh mau playersnya kayak gini langsung di koma leader stat juga bisa ini sama aja ini kalau ini saya hapus fungsinya sama kayak gitu tapi saya kayak giniin supaya lebih jelas buat diterangin kalau ini kill parent ya harus leader stat gitu oke kita coba tes aja leader statnya udah muncul atau belum gitu ya kita nanti muncul di sebelah sini nah udah muncul kan leader statnya oke jadi nanti ini belum bisa ngapa-ngapain ya karena kan belum ada cache belum ada kill atau apa kita belum bikin fungsin masing-masing artinya oke kita stopin lagi selanjutnya kita buat eh supaya ya kita masukkan tool ya masukkan apa ya shortnya ya shortnya anda bisa search di toolbox toolbox anda searchnya short aja short ini seperti ini paling awalnya anda masukin ke sini ini dulu klasik ini klasik short anda mau ganti namanya diapa terserah jadi anda kalau mau awal udah dapet awal player join itu udah dapet anda masuk pindahkan yang di ini nih pindahkan yang di short ini klasik short ke starter pack namanya setepak ya jadi dia otomatis udah ada senjata pas kita pas anda udah mulai mulai gamenya ya udah ada ininya dan tes dulu udah ada ya udah bisa berfungsi karena ini senjata paling dasar lah ya jadi kalau udah anda kayak gini pun udah publish mulai main sama teman anda ini udah anda bisa saling adu pedang gitu ya adu bunuh-bunuh tapi nih cashnya belum nambah oke kita lanjutnya eh bikin kalau player bunuh player lain nanti itu dia mungkin dapat cash cash akan kita tambahin sama kill saya tambah ya Oke kita bisa gabung ke tidak stats lagi karena itu sama juga fungsinya kita tambahin sih lagi karena kita dia bakal mengambil fungsin playernya juga ya jadi playernya masih kepake ini kita tambahin sini Oke jadi eh player dot jadi eh jadi penulisannya sama ya gede-kecilnya ini hanya segede Oke ini juga gede kita konekin dia ke fungsin fungsin karakter kayaknya gede aja deh Oke habis tuh di ini kita dalam lagi karakter the humanoid jadi eh semua player tuh itu pasti aku punya humanoid jadi kalau humanoidnya diet ini ini fungsin juga ya apa event ya kayak save event kita konekin lagi konekin fungsin kita tuh saja day oke ini lagi ini kita ada rapin dulu oke oke kita kesini kita eh gimana cari tahu siapa yang bunuh ini kan kalau mati berarti ada yang bunuh maksudnya pedangnya siapa tau siapa gitu ya kita namanya atau ada tagnya tuh creator creator tuh eh ya udah itu cara pihak Roblox tahu siapa yang bunuh dia intinya tapi kalau cara seperti ini sementara master masih bisa dipakai di pedang aja jadi kalau eh pakai senyata topa itu beda lagi kebanyakan pegan itu beda lagi oke local creator sama dengan character.humanoid kita harus find first child eh ada tagnya creator Oke jadi kita bikin variable local creator sama dengan yang ini Hai keraset itu timenit find first child creator ya Oke kita bikin lagi local leader set leader set leader set ya seperti dengan creator.value jadi creator tuh bukannya yang matinya tapi yang ngebunuhnya oke yang greater itu adalah yang pihak ngebunuh si player yang matinya gitu intinya jadi kita harus cari find first child kita masukin ini sudah set oke habis tuh kalau kita cek kalau if creator nya bukan nil maksudnya ada orang ya kadang bisa aja dia mati sendiri kan maksudnya kode reset atau kalau dia lompat atau apa gitu nanti gak tau misalnya jatuh atau apa kan misalnya dia mati sendiri berarti enggak ada yang bunuhkan if creator enggak bukan nil dan eh jadi ada kayak gini value nya juga enggak nil jadi mesti dua-duanya kadang ini deh bukan mesti dua-duanya dan kita tambahin leader setnya si yang bunuhnya yang jatuhkan tadi kita misalkan tadi kita bisa kamu sudah setelah setelah jadi apa-duanya cash ya jatuh value sama dengan capi ini sekarang kita setiap mau ngebunuh dapat berapa misalkan 10-10 cash ya dapet uangnya 10-10 lah gitu inginnya besok kita leadestats.kill.value jadi cash ini sama kill ini masih sama ya tentu saja kalau kayaknya gede harus kayaknya gede kalau enggak ya dia enggak ketemu nanti ini ini saya bisa gede jadi plus sama dengan satu ini ini artinya sama aja kayak kayak gini nih sudah plus 10 ini kalau saya ganti plus sama dengan 10 artinya sama aja kalau di bahasa pemrograman luar itu kayak gitu sama seperti kayak di bahasa si atau apa dasarnya kurang lebih sama ya jadi ya udah enggak apa-apa ini saya tetep gini aja udah tulis selanjutnya Oke ini kayak gini dulu kita tes dulu aja Oh ya tapi kalau kayak gini di testnya kita mesti coba publish ya Anda mesti bunuh player dulu ya oke nanti sekalian kita publish dulu enggak kita bikin lanjutnya kita bikin apa ya kita bikin data store-nya dulu maksudnya deh maksudnya kalau kayak gini Anda habis tadi bunuh bunuh player apa-apa-apa dapet quest dapet apa anda duitnya banyak pas anda live pas anda baik lagi dia belum nyimpen karena dia belum eh save ke database-nya istilahnya kalau di di game ini adalah data store ya di game ini adalah data store Oke oke mungkin emang agak eh agak susah ya saya juga kalau apa ya kalau sambil rekam sambil nulis coding ini juga agak ya ini apa gak bingung juga jadinya kalau biasa kalau codingan kita coding-coding aja gampang itu ada salah ada apa sedangkan kalau yang lagi rekam ini ada salah ada apa jadi lagi atau apalagi gitu oke kita selanjutnya kita bikin apa ya data store-nya kita bikin data-nya kita masukin lagi jas kita bedain scriptnya ya pengguna kita ganti nama aja nih apa ya data-nya setelah oke kita hapus ininya kita nanti abis ini mulai ketik untuk data store-nya Oke kita mulai penulisan untuk apa data store-nya ya kita di dalam sini yang data-nya Oke kita bikin apa ya variable aja local data-nya itu singkatan bukan berarti kata adalah game.2.2 get service ini data setelah kiri Oke abis itu get data setelah kita namain dia setelah setelah oke abis itu kita ingin lagi game.players-nya sama kayak tadi ya player edit kita kita konekin-nya konekin function bisa bedain dikit aja sama aja ini boleh gini boleh enggak oke kita begini dulu habis itu kita wait aja kasih wait supaya nggak langsung padahal pas awal mulai itu kan lagi loading itu ya kita buka kasih wait aja supaya ada tidak dikit ini bikin player keynya ya kita kita mau pakai variabel aja ini buat penamaan di database-nya jadi begini pastikan sama kayak gini ya kita dot-dot itu buat menyambungkan sebuah string kita player.userid Oke jadi kita masukin kalau database tuh atau data store-nya kita masukin userid karena nama pemain kan kadang bisa ganti-ganti jadi kalau misalkan anda masukin username anda pas anda ganti nama pas masuk lagi otomatis status anda data anda menghilang karena dia nyarinya the username tapi kalau userid selama anda nggak ganti karakter maka dia tetap sama pasti selesai sama ya Oh ya misalnya nih D nya dikecil ya Ainya doang kecil suhu kita bahaya apa kasih variabel lagi local safe satu sama dengan tadi kan ini dia pada player ya player.useridastat so terlihat kasih ya maka jadi akan ada bahwa cuma ada dua data kita cuma 22 player.useridastat oke terus kita lokal get save sama dengan kita data-datastor tadi ini ds kan ini beberapa lagi sampai ini sama dengan get get async ini buat function dari datastor depoknya reiki jadi anda istilah-istilah kayak gini ini ini harus tau ya maksudnya pokoknya yang dipasih bakasai ketemu get async itu untuk ambil data oke untuk ambil data dari data store dari ambil data play-nya jadi if get save jadi kalau if get save nya ada dan save satu dot value kita tambahin lagi sama dengan get save ke satu oke save satu dot value ini ya get save yang satu save2 dot value sama dengan get save2 kita tambahin lagi oke eh kita tambahin lagi di sini kalau nggak ada maksudnya kalau player-nya block kita maka join kita bikin variable lagi number plus saving kemudian dungeon kemudian C1 Jadi kalau yang disimpan tuh dia eh jadi variable bisa cuman satu ini bisa kayak table gini ya safety weapon value oke kita habis itu get asing lagi karena ini kan tadi ifnya ini kesini tapi kalau enggak ada baru get asing kayak gitu ya player key kalau tadi terjadi koma number for saving Oke kita nih n sementara ini tapi dulu oke habis tuh tadi kan tuh kalau fungsinya connect kalau baru apa namanya baru connect baru nyambung gitu ya pas lagi awal mulai masuk nah kita harus impen pas kalau player itu keluar kalau misalnya anda live game atau apa dia berada dia function save ke data storenya jadi dia save datanya tuh kalau anda udah lockout gitu ya atau live game intinya game.players.istilahnya kalau tadi kan player edit kalau ini player removing justonekin ya ke satu fungsin lagi sama saya tadi pakai player juga Oke jadi kita kalau tadi get asing kalau ini namanya set asing kita set asingnya juga bersama ya formatnya ID ID nya harus ada gini ini titik-titik untuk penyambungin string.usernya gede gini kecil Oke oke ada aksu player.idestate buk dia anda sati-hati pas penulisan-penulisan disini karena eh ya kalau salah kalau salah gede-kecilnya ini anda nggak bisa maksudnya nggak kesimpan atau nanti ada ngaco gitu cash.value oke kan cuma ada dua abis itu player.idestate.kills ya eh bukan ada s-nya salah kill.value nah kalau anda tadi kayak kills jadi ada s-nya itu otomatisnya dia nggak kesimpannya gitu cuma dua oke oke selesai ini kita tutup gitu aja deh supaya lebih jelas ya ini game keep service oke nah dia anda kok kayak gini kalau bisa nyobanya di di Robloxnya ya kalau kadang ada nyobanya di apa ada nyobanya di Roblox video itu bisa tapi kadang suka ngaco untuk datastore jadi tetap aja disarankan ada nyobanya langsung ke websitenya tapi tadi jadi anda harus publish dulu oke coba kita ini kita save aja save to file anda kasih nama aja misalkan short fight aja ya short fight ini anda save save ke lokal aja ambis itu anda harus publish 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 ini juga short fight oke kita create kita bisa kita setikin sebelum anda dari situ anda setting ke anda ke home jangan lupa juga setting ke bagian ini kita coba ke panggit aja supaya nanti abisnya saya mau coba pakai ID saya satu lagi buat join maksudnya kalau dia kita bunuh nambah kita sambil tes dulu ya kita sebelum kita sering tes deh jadi jangan udah panjang-panjangan ada ngetes nanti salahnya gimana lebih bingung jadi yang penting yang kedua ini sebetulnya enable studio access for api service oke yang ini kedua ini harus dinyalain kita save aja anda ya publish ulang semua lagi kan publish ulang oke kalau view output hanya kelihatan publish successfully kita sekarang nah anda abis itu kekulau2 aja kekulau2 ya nah anda yang disini recentnya ini oke anda kalau udah abis itu ada kalau kita coba ke Roblox kita akan anda kebagian ID anda kebagian present kadang nggak muncul ya nggak muncul jadi lebih gampangnya anda disini di Robloxnya ya di Robloxnya anda ke nih yang titik tiga ini di sini habis itu Open play speech Oke Open play speech nanti anda bisa play Oke nih saya udah coba akan udah coba pakai 2id ya Oke kita coba bunuh dapat experience gak dapat dapat cash maksudnya dapat cash sama dapat kill oke ini ada cash yang bisa tadi kan kita mau ditambah 10 habis itu tambah ini satu iya 10 gila satu lagi tambahan lagi tunggu nah ini ada namanya tadi forcefield kalau forcefield tuh supaya orang nggak spawn kill gitu ya baru terbangun buat spawn nanti tiba-tiba langsung dibunuh lagi yaitu gunanya forcefield jadi nggak bisa dibunuh oke langsung mati oke keseh dua eh keseh 20 filnya dua oke kita 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 tambahin lagi kampuskan gantian ini nah yang player satu juga udah ini saya coba saya coba live ya maksudnya ini aku kita coba tes ini udah udah bisa nyimpen belum data storenya atasnya udah bisa nyimpen belum Oke kita coba live kita masuk lagi jadi udah bukan 00 lagi cashnya udah berapa ya oke ternyata ada yang typo ya ini makanya pentingnya Windows Windows output kita bisa belum coba Windows outputnya ada yang penting ada yang salah leader start oke kurang at-nya dia jadi nggak nyimpen gitu ya kita lagi kita stop dulu yes di restart ini kita harus save lagi ya ternyata oke eh kita akan masuk ke game yang lagi kita coba lagi ya eh 10 sama satu kita coba sekali lagi oke kalau di spawn disini lagi hanya ada forcefield selama forcefield masih ada dia nggak bisa dibunuh ya terus tunggu forcefield ini 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 ada pengaturan forcefieldnya mau berapa lama jadi bagian font nanti coba saya injukin supaya anda tahu juga oke oke itu udah kesnya 20 kilo 2 kita coba live ya coba live kita gabung apa kita join lagi untuk cek jalan gak ini nah sudah kesimpannya ya berarti leader start sama data scorenya udah berfungsi jadi anda pun main seperti ini eh udah bisa nah anda masih udah bisa untuk bikin game soft fight yang simple oke kayaknya videonya udah main panjang nanti di keduanya saya lengkap lengkapin lagi deh mungkin kita tambah mapnya lagi kita tambah multiple spawn kayaknya kalau di satu video kayaknya main panjang juga deh oke please like and subscribe kalau suka sama videonya dan jika bisa membantu semoga ini bisa bikin game anda atau anda mau bikin game seperti ini supaya bisa menarik ya oke ee bye bye kita sentidakin dan subscribe mablogstudio indonesia bye bye